Intro Berbagai tokoh wayang lewat karakter maupun kostum dan properti ini menjadi pertunjukan menarik yang ditunggu-tunggu masyarakat Yogyakarta dan juga wisatawan dalam gelaran wayang Yogyakarta naik karnival. Pawai budaya ini menjadi puncak hari ulang tahun kota Yogyakarta ke-262 yang jatuh pada tanggal 7 Oktober. Pawai budaya kreasi dari 14 kecamatan sekota Yogyakarta dibuka langsung oleh Sri Sultan Hamengkubwono ke-10. Dalam sambutannya, Gubernur DIY menyatakan wayang Yogyakarta naik karnival adalah sebuah interaksi budaya tradisional dan modern yang tidak hanya sebagai hiburan bagi masyarakat, tapi mengukuhkan Yogyakarta sebagai kota budaya dan penuh toleransi. Pertempatan 262 tahun berdirinya kota Yogyakarta. Peringatannya dikemas dengan tema Bersama Membangun Yogyakarta dalam bentuk street karnival. Memang dunia seni itu penuh dengan kreativitas yang tak terbatas. Seni itu terangat panjang dan hidup ini terlalu singkat. Dalam bahasa sehari-hari, ungkapan ini sama dengan ucapan, seni itu tak ada matinya. Karena sifatnya yang universal. Saling silang adopsi dan adaptasi akulturatif seringkali terjadi di bidang seni dan budaya. Demikian juga wayang Yogyakarta naik karnival ini. Merupakan ajang interaksi antar budaya tradisional, wayang, dengan media modern karnaval dalam bentuk street art. Wayang Yogyakarta naik karnival yang digelar untuk ketiga kalinya ini menyajikan hiburan yang lebih interaktif karena mengajak seluruh peserta dan penonton ikut berpartisipasi dengan melakukan aksi flash mob. Sementara wali kota Yogyakarta, haria di Suyuti berharap wayang Yogyakarta naik karnival. Sebagai rangkaian hari jadi ke-262 kota Yogyakarta dapat meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan kota Yogyakarta. Jadi 14 kendaraan ini adalah wujud dari kebersamaan warga masyarakat yang terrepresentasi dari 14 ketamatan yang ada di wilayah kota Yogyakarta. Kedepan kota itu berapa dengan belakang tahun? Kedepan tentunya ya tadi harapan kami adalah semangat membangun Yogyakarta ini adalah semangat kita bersama, menekankan kualitas di depan warga masyarakat. Karena pada hakikatnya membangun masyarakat itu adalah membangun nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tempat masyarakat. Selain perayaan hut kota Yogyakarta, Pemkot juga menetapkan bulan Oktober 2018 ini sebagai bulan promosi pariwisata dengan agenda besar seperti Jogja Gritsil dan wayang Yogyakarta naik karnival. Haryat Maja, Jogja TV